Pemirsa Balikmaning nyaksikan, Wawarabasa Cirebon. Tanggul Kali Cimanuk, Ning Desa Sukagumiwang, Kecematan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Ambles. Tanah penahan sementara, Ning Blok Gumiwang Utara, Melu Ambles, Kangancem, Pemukiman Warga. Kayakian kondisi tanggul Kali Cimanuk, Ning Blok Gumiwang Utara, Desa Sukagumiwang, Kecematan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Rebo Isuk. Tanggul sedawai sekitar 100 meter, Ambles Maning. Amblese tanggul hampir setengah meter kuon, kejadi sewese debit Kali Cimanuk Duwur. Derese banyak kali ngikis timbunan tanah, sampai Ambles. Lui-lui mulai ngancem pemukiman warga. Ciri warga TPT Sementara Kien, Nembe ditanggulangi pas September Rongeweselikur Wingi. Tapi cuma telung wulan berjalan, TPT Ambles Maning. Lui-lui wis ngerusak TPT saluran irigasi. Warga ngarepakan pihak terkait gage turun tangan, kanggul ngantisipasi kondisi kuon, ambil beli ngedampak luas. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayu. Berikutnya pemirsa, pirang-pirang pihak terus berkoordinasi kanggul nanggulangi tanggul Kali Cimanuk, Ning Kecematan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Upaya penanggulangan kanggul ngantisipasi luapan banyu, Ning pemukiman warga. Pemerintah Kecematan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu bertindak cepat nanggapi anai tanggul kritis Kali Cimanuk, Blok Gumiwang Utara Rebu esok. Camat Sukagumiwang ngaku, wis berkoordinasi karo pirang-pirang pihak, ambir bisa nanggulangi tanggul Ambles. DWK ngejelasakan pihak BBWS, wis ngerespon laninjau lokasi kangkenang dampak Tanah Ambles. Lui-lui wingi BPBD Kabupaten Indramayu, wis ngerimakan pirang-pirang karung, kanggong gawe urugan tanggul. Jaree upaya kian dilakukan, ambir bisa ngurangi kejadian limpasan banyu kali ning permukiman warga. Rendahe tanggul sedawai 500 meter ning blok Gumiwang Utara, beli bisa ngebendung banyu, lamun debit Kali Duur. Camat Negesakan, kondisi kuon kejadi sengawet pirang-pirang tahun memburi. Lui-lui, sengawet kedampak banjir tahun wingi, Amblese Tanggul, nambah katon.